Musjab Demokrat yang digelar serentak masih menyisakan kisru di tubuh ke pengurusan DPC Demokrat Batanghari. Jasa Sila, mantan ketua DPC Demokrat Batanghari, dikalahkan Kamelia Puji Astuti dalam musjab. Tidak terima dengan kekalahan ini, Jasa Sila menduga ada permainan uang dalam pemilihan. Bahkan, Jasa Sila langsung walk out meninggalkan ruang musjab. Atas dugaannya, Jasa Sila mengancam akan melapor ke pengurus pusat demokrat. Sistematis, semuanya berjalan sistematis dan saya terlalu percaya dengan orang-orang. Tadi saya katakan, dengan pimpinan berapa kandai-kandai-kandai-kandai yang ada di pimpinan. Jadi nanti akan dilakukan, siapa yang akan dilakukan? Kita akan kejadian, yang jelas indikasi di arah itu ada. Lakuannya mana? Kita mengharapkan, dengan BPKK, dengan pimpinan sidang, sudah kita sampaikan kepada DPP. Kamelia yang menang dengan suara 5 PAC dari 8 suara PAC membantah keras tudingan yang disampaikan Jasa Sila. Kamelia memastikan tidak ada melakukan suap atau mani dalam pertarungan merebut kursi ketua DPC Demokrat Batanghari tersebut. Menanggapi kisru ini, Sekretaris DPD Demokrat Provinsi Jambi, Effendi Hatta mengatakan, kekecewaan yang dirasakan Jasa Sila adalah hal yang wajar. Kisru ini, dan saya mau aposiasi perjuangan tergantungan PNC, dan saya berpikir sebagai Tua DPD Demokrat. Terus pertandingan ada dinamika sedikit? Kalau menurut saya, inilah bukti demokratisnya Partai Demokrat. Semua kadang mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, saya rasa hal yang wajar-wajar. Hal yang namanya pertarungan PNC.